Intro Tentang istighfar Saya cuma menyampaikan sedikit yang saya tahu Para ahli ma'rifat barangkali Para penikmat rasawuf barangkali Lebih tinggi lah dari saya soal ini Tentang istighfar itu Orang yang banyak istighfar itu Saya pernah coba gitu ya Kira-kira sebelum sore itu 5000 kali lah istighfar Atau sebelum tidur saya sudah berhasil menyelesaikan 5000 istighfar Itu tuh jernihnya pikiran Bukan cuma saat kita masih dalam keadaan terjaga Mimpinya pun Tembus itu Orang-orang yang banyak istighfar itu Tidak banyak kabut fikiran Kabut hawa nafsu Kabut-kabut dosa itu Tapi bukan itulah yang menjadi tujuan utamanya Tapi saya katakan bahwa Ketika ada khasyah Orang-orang yang takut dalam kesendiriannya kepada Tuhannya Maka bagi mereka disiapkan Maghfirotun Ampunan Waris kun kabir Waris kun kabir Surga Jadi Happiness Permulaan dari semua kebahagiaan Adalah beristighfar Yang melancarkan semua sumbatan-sumbatan otak Ini kita kan lagi enak nih duduk gini Kalau tiba-tiba ada sumbatan sedikit aja di otak Tiba-tiba gimana? Bukan cuma gak enak Tiba-tiba ada mukanya sebelah Miring Tiba-tiba saya gak bisa ngomong Tiba-tiba gak bisa jalan sebentar Hanya gara-gara Sumbatan kecil di otak Saya ditanya Ustaz Saya sering vertigo Apa obatnya Ustaz? Ya berfikirlah yang seimbang Gunakan perasaan secara seimbang Itu saja pesan saya Kalau dia faham udah ngaji Mesti bagus Saya mesti minum obat apa Ustaz? Ya silahkan cari obat apapun Tapi kalau berfikir seimbang Rabbana Hatina Kidunnya Hasana Wafil akhirati Waqina Ini seimbang Berhasan Mohon hasanah di dunia Mohon hasanah di akhirat Kemudian memohon Agar terhindar dari siksa api Ini balance Kalau mampu mencerna dengan baik Tiga ini Bukan cuma hasanah di dunia Bukan cuma hasanah di akhirat Tapi berharaplah Waqina Ini seimbang Jadi seimbang itu Kata-katanya gak mesti 50-50 Yang paling tahu tentang kamu Adalah penciptamu Betul? Kamu nih gali kuburan Pakai lidah sama gigi kamu sendiri Kamu itu Menyengsarakan diri kamu Pakai kunyahan kamu sendiri Kamu yang mengunya Awalnya kesengsaraan hidupmu sendiri Tetapi Ketika hidup di dunia Berprinsip Enough Cukup Sudahi Kalau kamu merasa ini sudah Cukup Begitu kan? Tapi untuk akhirat Cari secara serius Untuk akhirat kamu Walatan sana Sibaga Minat dunia Kalau kamu jangan lupa Kamu punya juga bagian di Dunia Tapi kan statusnya jangan lupa Bukan perintah Yang satu perintah Yang satu larangan Ya Tapi larangannya Tidak seperti yang pertama ini Jangan sampai kamu lupa Sama akhirat kamu ini perintah wajib Tetapi jangan cuma sampai disitu Dengan prinsipnya orang yang kurang jelas Muda kaya raya Eh muda foya foya Tua kaya raya Mati Kayak orang gila Keseimbang itu Tidak seperti itu Prinsipnya Itu prinsip orang gila Prinsip keseimbangan Dalam hidup itu Rabbana atina Fit dunia hasana Wafil akhirati Ditambah yang terakhir itu Wa kina Adha benar Insya Allah Bapak Ibu yang ada disini Dan nonton streaming ini Masuk surga Bapak Ibu yang ada disini